Intro Dipersembahkan oleh BRI Syariah Dikenal sebagai selebriti lewat perannya di berbagai sinetron di tanah air, seorang Syahrul Genawan sebetulnya lebih menyukai dunia tarik suara dibandingkan dunia peran. Karena dengan melantunkan nada-nada indah, Syahrul juga akrab dipanggil alul ini, merasa bisa lebih mengaktualisasikan dirinya untuk menghibur masyarakat luas. Menghibur dan membahagiakan orang lain memang seakan-akan sudah menjadi jalan hidup bagi Syahrul Genawan. Dengan prinsip itulah, pria kelahiran Ciawi Bogor pada tahun 1976 ini mendirikan usaha jasa pelayanan umroh dan haji pada tahun 1995. Bukan hanya semata-mata berbisnis untuk mencari uan, Syahrul Genawan menjalankan jasa pelayanan ibadahnya ini sebagai jalan untuknya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mas Syahrul, kita santai ya bisa ketemu di rumah Mas Syahrul. Ya Alhamdulillah nih, terima kasih dikunjungi jadi berkahnya. Berkah? Bagaimana Ustadz? Waduh. Mas Syahrul, saya pengen tahu ya dulu latar belakang pendidikan Mas Syahrul itu apa sih? Latar belakang pendidikan saya dari ekonomi. Dari ekonomi, oh bener tuh bahkan saya Ustadz. Kenapa saya ragu menyampaikan ini? Karena sebetulnya memang itu bukan pilihan saya, jujur. Dulu pengen apa? Acting lah gini-gini. Saya pengennya digumas ya. Oh digumas. Karena ketika SMA memang saya tidak terpikir untuk menjadi seorang artis atau apa gitu kan. Tapi karena memang gak masuk negeri, terus harus di Bogor. Ya, gak ada pilihan selain ekonomi. Tapi rupanya itu ada hikmah ya. Karena dibalik rasa kekesalan saya harus mengikuti orang tua untuk oke, stay di ekonomi. Akhirnya saya mencari peluang-peluang yang lain di entertain. Casting sana, casting sini. Dan ternyata memang jalan hidup saya dimulai dari situ. Sampai dengan saat ini. Tapi saya alhamdulillah tetap nurut sama orang tua gitu ya. Sampai sekarang masih nurut. sambil ngerjain apa, nyelesaikan S1. Dan ya selesai dua-duanya alhamdulillah. Bahkan kemarin sempat menyelesaikan S2 saya. Bidang apa S2-nya? Di bidang bisnis. Yang ada kaitannya dengan kegiatan saya. Jadi memang apa yang saya dapatkan ini ya perlu saya syukuri meskipun sebetulnya banyak kebetulan-kebetulan yang hadir gitu ya. Dalam hidup saya seperti misalnya di kegiatan saya di travel saat ini. Sebetulnya awalnya karena ketidakpuasaan saya atau kecewaan saya ketika saya ikut dengan perjalanan umroh di suatu travel. Lalu kemudian menginstresi saya untuk membuat sesuatu dan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu jadi bisnis saya. Tapi kalau dunia entertainment jadi ya bintang film, sebagai entertainer, kalau dulu pernah mungkin nyanyi juga ya kalau nggak salah ya. Nah itu masih dijalanin sampai sekarang? Alhamdulillah sih masih. Masih nyanyi. Sudah bikin album? Album beberapa sudah dibuat. Bahkan, bahkan religi ya masuk ke wilayah itu pun sebetulnya terbukanya karena bisnis yang saya jalani gitu ya kadang-kadang apa ya segmentasi atau pengkotak-kotakan dari media ya showbiz itu bahwa Oke Sahrul masuk ke wilayah bisnis travel umroh haji berarti ini orang soleh nih gitu kan berarti acaranya acara religi lalu kemudian produser saya tiba-tiba merubah arah saya untuk kemudian di religi gitu. Meskipun sebetulnya saya masih mengharapkan untuk bisa berkiprah secara general tapi ya itulah hidup saya jalani aja toh juga ini untuk kebaikan karena Allah mendidik kita ini kan dengan caranya ya. Dan ini yang terbaik buat saya jadi saya banyak diingatkan dari jamaah-jamaah umroh saya dari ustadz-ustadz yang dengan sendirinya akan menjadi pembimbing umroh gitu ya dengan album dari lagu-lagu itu kemudian mengingatkan saya karena kalau misalnya saya lagi disini latihan lagu duha gitu kan latihan terus nyanyi lagu duha terus mau keluar inget waduh belum salah duha malu sama Allah kan. Jadi saya sangat syukuri kehidupan saya sekarang. Itu sekarang kalau dulu apa yang dulu dilakukan sekarang mungkin udah tidak lagi atau masih konsisten dilakukan sampai sekarang? Ya saya memang termasuk yang ya dulu nih anak yang banyak pengennya gitu ya saya suka nyanyi saya suka acting saya mencoba MC gitu ya kalau sekolah itu pasti maunya di depan gitu ya perform terus kemudian show off ya kepada teman-teman atas kemampuan gitu ya. Ya memang bakat-bakatnya sudah ada sebetulnya cuma di apa namanya dipendam gitu artinya memang tidak dibolehkan oleh ayah karena harus sekolah dulu sekolah dulu. Ini kayaknya kalau saya lihat nih konsistennya dari dulu nih pendidikan jalan terus ya terus usaha dari mulai masih muda banget udah berusaha gitu kan terus dunianya memang gak jauh-jauh dari dunia. Saya bisa mengaktualisasikan diri saya bisa mengaktualisasikan diri saya untuk bagaimana apa hospitality itu melalui bisnis travel ini. Oke masih kejangan, uang berlimpah ya, popularitas. Saya senang gitu dengan berbagai kenikmatan itu tapi saya gak bahagia gitu.